Intro Korem 162 Wirabakti menggelar rapat koordinasi terkait perkembangan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Khususnya terkait rencana operasi teritorial yaitu percepatan terkait proses tahap rekonstruksi. Rapat ini dihadiri oleh SKPD Pemerintah Kota Ketua Rekompak Perwakilan Polda NTB, Paradandim dan Kasi Korem, dan UNIF 742 SWJ, dan KA Saddis Jan Korem yang dipimpin Danrem 162 Wirabakti di lingkar selatan nomor 162 Mataram pada Rabu kemarin. Danrem 162 Wirabakti mengungkapkan bahwa terkait percepatan pembangunan. Danrem sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu menurutnya hingga saat ini aplikator dan fasilitator masih kurang dan juga menjadi kendala dan hembatan di lapangan. Oleh karenanya ia mengungkapkan bahwa kedepannya akan ditambah lagi percepatan pembangunan tersebut. Daripada percepatan proses rehab-recon heavy-nya, dengan harapan dalam satu bulan, dua bulan ke depan, terjadi pembangunan yang signifikan, perubahan. Rapat ini diharapkan dapat membawa perubahan khususnya terkait perkembangan pembangunan secara signifikan ke depannya. Selain itu diharapkan agar masalah yang ada selama ini dapat dicarikan solusi dan diakomodir jalan keluarnya, sehingga bulan Januari pembangunan lebih cepat lagi. Selain itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Igusti Bagus Sunggiarta mengatakan bahwa jumlah rumah yang akan diselesaikan secara totalitas sebanyak 216 ribu. Namun prioritas saat ini sebanyak 75 ribu yang rusak berat saja. Dan sampai saat ini rumah yang sudah dalam proses pembangunan lebih dari 2 ribu unit. Lebih lanjut, Bagus menegaskan bahwa pembangunan rumah untap ini akan ditargetkan selesai sekitar bulan Maret. Namun tetap melihat perkembangan dari hasil pelaksanaan oleh masyarakat itu sendiri. Kenapa demikian? Ini ada kaitannya dengan persoalan pembiayaan. Jadi bisa Pak Ajewo menjelaskan, dana-dana tersebut adalah dana DSP, dana siang-dana. Dari Mataram, Nusa, Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV. Terima kasih telah menonton!